itu ayam pejantan kan ya udah ada dagatik betinonya khusus lananggalo selain kobe ada jenis apa lagi pak jenis joper joper ya jenis ulu ya joper tuh kelebihannya apa kalau di dalam sebok ini bisa tiga lampu kan Oh tiga lampu pengangatan kan selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita di channel ari Maria official channel yang membahas tentang hobi seputar dunia hewan dan teman-teman pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang ternak ayam kampung di sini saya sudah berkunjung kembali di kediamannya Pak Ulum ya di tepatnya di ternak kandang ayam kampungnya Pak Ulum ya ya teman-teman sebelumnya silakan teman-teman untuk dapat mensubscribe like komen dan share video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari kita baiklah kita langsung saja menemui Pak Ulumnya kita akan bahas tema hari ini tentang bagaimana cara memilih atau mencari bibit ayam yang bagus yang berkualitas untuk ternak ayam kampung baiklah kita langsung saja menemui Pak Ulum apa kabar Pak oke baik baik ya ya mau gimana perkembangan usahanya ya Alhamdulillah lah mulai buir maju lah maju ya tahu kita adalah bibit-bibit baru lagi masuk hahaha berarti yang kemarin sudah habis-habis Oke kemarin kita udah meliput ini teman-teman ayamnya Pak Ulum dengan temanya kemarin kita 40 hari tapi ayamnya sudah satu kilo jadilah teman-teman yang mau melihat liputan kita kemarin silakan buka di kartu yang ada di atas saya itu kan bagaimana kita meliput ternak ayam Pak Ulum yang yang terdahulunya kita langsung saja Pak saya sudah nambah lagi Pak ya nambah lagi nih yang model baru lagi ini kan baru lagi ya ini namanya ayam berjantan-ayam berjantan nah sudah ada kandang-kandangnya udah banyak ya nambah lagi nambah lagi nambah lagi nambah lagi kan wow ada peningkatannya ya nah belum baiklah Pak kita langsung saja ke tema kita apa ya sebenarnya ayam kampungnya ada berapa jenis ada tiga jenis lima jenis lima jenis ya apa saja Pak KUB ya joper joper amutasi ini jenis pejantan Oh pejantan ayam ulu Oh ayok-ayok ulu kalau yang sekarang apa yang ini pejantan Oh pejantan ya Wow jadi kan ini umur 30 hari Pak pelatih samalah dengan Pak UB ya oke silakan kamerawan lihat ayamnya kita lihat seperti apa ini salah satu contohnya Pak ya ini jenis apa Pak jenis ayam pejantan ayam pejantan ayam baik ya Wow ini kita di OCW IDC cara-caranya bagaimana Pak kita tahu bahwa ayam ini berkualitas sama tahu teman-teman kita kan baru banyak pemula nih mau belajar ternak gitu kan tapi dari bibitnya dulu kita harus mengetahui bayang gimana Pak ini tuh sepatnya gitu ayam pejantan kan dia ada 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 gati betinonya khusus lanang galuh Oh ya agak cepat besar untuk usaha Oh tapi ini maksudnya ayam pejantan ini jenisnya laki-laki-laki jantan semua jantan semua hahaha ada yang ini bikin nanya Oh enggak ada yang betinanya berarti ciri-ciri yang bagus apa Pak misalnya ya ccd yang jadinya bagus ya badannya 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 Oh kayak gini-ginoan kan ya tak bisa ya samurato dia ini ini baru umur empat hari Oh ini baru empat hari ya Pak Arya ini kan ya 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 baru umur empat hari Wow apalagi Pak eh kelebihannya apa-apa ini jadi bising lain bahaya aku tadi bahaya saya nggak ubik ya kayaknya suka kubi ya beda-bedanya dari sebuah warna dari kaki bulu atau besok apa jenis apa kampung unggul kamu unggul ya ini aja jenis ayam pejantan ayam ayam petelok tapi yang ini kejantan yang diambilkan untuk setelah untuk motong untuk dijual kan ya nah selain kubi ada jenis apalagi Pak jenis joper kelebihannya apa kalau joper Kak kalau joper itu hampir sejenis lah dengan kubi Hoan dengan ulu Samo dia tidak jauh beda tidak jauh-jauh beda ya cuma beda paling ada yang banyak warna aman ulu tuh paling dua warna deh ya ya kalau yang kemarin yang 40 hari cepat satu kilo jenis apa itu kubi 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 Oh jenis kubi ya kayak gitu kita yang kita liput yang kemarin kemarin ya tapi saran bapak gimana Pak bagi peternak pemula peternak pemula yang lebih bagus ya di arah kubi Oh kubi ya 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 lebih jacang besarnya kan Oh ya besarnya lebih cepat 40 hari sudah satu kilo bisa satu kilo bisa sebulan setengah lah minimal Oh ya 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 untuk perawatannya gimana biar dia kita beli di OC seperti ini ya karena umurnya satu hari gitu kan ya masih kecil dengan kecil ini ya kita bikin box dulu kan Oh kayak gini kita bikin sepuk dulu itu kita kasih lampu ya kalau dalam sepuk nih bisa tiga lampu kan Oh tiga lampu pengangatan bisa pengangatan ya ya beli siangnya cuaca panas paling kita pakai seksipu lampu Oh satu lampu ini makannya kalau kecil ini ini pur BR21 BR21 yang masih kecil dengan yang udah dewasa masih bisa mau sesama 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 ya eh misal teman-teman kita Pak mau makan ayam ayam kampung juga Bapak nyewal bibit atau yang udah besar yang sudah besar ada bibit bisa juga kalian mesen Oh tapi kalau bibit ayam pengen silakan bisa bisa juga apa-apa namanya 40-40 nomor hapinya ada berapa nomor 812 7368 7175 Oh ya Facebooknya dari namanya di nama Facebooknya jadi unggas Pali unggas Pali ya berarti berapa satu kilo jual biasanya Rp40.000 yang mau ayam silakan di kediamannya Pak Ulum pahlawan teluran Talang Ubi Selatan yang matang Talang Ubi Kabupaten Pali iya ini ada lagi itu ya tetapi lagi 100 ini 100 lagi wah ini satu kandang lagi ini satu kandang lagi ini banyak bahwa ini 100 juga gimana Pak kalau sedih bodinya nama bodinya hampir sama hampir sama beda dia di dari segi warna kalau yang ini dia putih merah kalau merasa Oh kalau dia lebih besar merah ya dua wak sewarno itulah dia ada jenis yang kejantan ya ya Bapak sudah lihat ayamnya Pak sudah gimana Pak perawatannya kalau umur seperti ini umur seperti ini kita perawatannya di kasih purnya kan ya jadi kata di taruh loyang bisa di wadahnya bisa Oh ya iya nggak kece-kace purnya PR BR21 itu gitu lah memang dia agak halus juga lebih halus ya lebih habis kayak gini nih kalau minumannya apa Pak apa namanya ada minumnya ada vitamin kita sih itu namanya obruh Oh ya berhubah umur dua minggu bisa diselini kita keluar kan kita keluar ya biasanya kita misalkan kandangnya dari di usia seperti ini ini kecil apa ini umur usia berapa biasanya harus dipisahkan isi ya sekitar 15 hari Oh hari dari besar-besar bisa kita bisa Oh batu kita bikin kandang-kandang lain-lain lagi nah ini kayaknya ini baru-baru semua ikan-kandangnya hahaha ngisiwayan ya ya bisa yang sana lagi saya yang besok lebih pindah itu Oh iya ada lagi yang lebih besar lagi ada di sebelah sana lihat yang lebih-lebih-lebih saya kemarin ya kita lewat yang ini umur 22 Oh nah oke ini yang umur 20 hari juga yang udah dipisah ya inilah dua hari lagi lebih sekitar pisah ke kandang Oh ya berarti ini masih di satu ini jadi satu untuk pembesaran untuk pembesaran ya untuk umur satu hari sampai 20 hari satu Oh ya ini jenis OB jenis KUB nih Wah kalau saya yang untuk pemula-pemula pengen ternak ya ingin ngontor rumahan besok beli bibit KUB nih ya ya berarti salam dari Pak Ulum bagi pemula lebih baik melihat jenis OB ya ya timnya dia ini sayang kampung ini ya 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 lebih besar lebih lebih cepat lebih cepat ya pertumbuhan pertumbuhannya Wow ini masalah makanan sama dengan tadi sama baik ya sama sama baik pakai purbr21 minum-minumannya sama yang sama baik kasih pitachi nyobrol takolor Oh apa aja Pak penyakit ayam ini biasanya Pak yang kendala bagi peternak nih dari peternak ini yuk kalau istilah kami kita udah bersih bisa pilih dia kau setelah itu ya bisa lesu dia kan ya 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 kita bersih gandang-gandang taminyo ini enggak contohnya nah lehat kalau lihat ya semua yuk ya ya berarti kalau ke OB ini campur kok ya nyantar-nyanturnya ini ada timanya adalah nanya ya beda-beda dengan jantan-beda dengan jantan tadi itu khusus Lananggalo Oh jantan semua ini sekitar tiga onan ini jantan-nya tiga on ya 20 hari ini 20 hari berarti 40 hari udah bisa dijual lebih jual ini hahaha mantap bisa pesakan badannya ya ya kalau yang jurni soker itu gimana Pak jopertu ambil jenis C inilah jantan-nya beda warnanya banyak warnanya dengan lebih banyak ya lebih banyak warna kali ini paling tiga warna dia Oh tidak dua warna ya Oh ya berbanyak deh ada warna putih merah kuning hitam dia jantan-nya terganteng jantan-nya telah yang mana-nya banyak warna yang jepet ya ya dikit warna yang kau gini kabin ya kebanyakan orang macam sekarang kau bih saya kabin ya salah silangan bibitnya bagus ya jantan-nya lebih bagus ya kalian coba dimana ngambil yang kemarin namanya kemarin bisa dari Lampung bisa dari Pelembang bisa tinggal banyak agennya ini kita cari aja makanan ini pakai kan kita mempunyai arta-rata bapaknya konsentrasnya ataupun gitu bisa enggak makanan selan itu mbak bisa kita campur jagung saya tuh saya kasih jagung ya bisa kasih nasi kan ya nasi sama dedak enggak ada salah dulu dia jangan dedak-dedak itu malam ringan kenaya menteng hahaha ya tidak-idak jadi daging ya Oh ya ya berarti jangan pakai dedak saya salah ya pakai lapor jagung ya jagung juga bisa pakai nasi bisa ngasih bisa dikampurannya dicampur aja melakukan ini bisa dicampur dem lagi kalau yang satu-satunya 20 hari jepur baik dulu Oh biar dia besarnya sama ya jadi pertumbuhannya serempak dia jadi pertumbuhannya serempak minta dia jemela besar karena cetak ini nah bisa dicampur makannya juga Oh gitu jangkurnasih lempur jagung ya bener teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu liputan kita selagi saya ucapkan terima kasih Pak ya oke atas waktunya yang sudah berapa kali kita ke sini ya benar hehehe semoga menjadi edukasi atau pelajaran bagi teman-teman kita yang pemula yang pengen belajar ternak ayam kampung itu gimana ini kan tadi kita sudah belajar bagaimana mencari bibit yang berkualitas atau kita cari bibit ayam di OC Pak ya karena kita dari kecil dari satu hari Pak ya di sini bagaimana cara perawatannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman kita yang ada di sana khususnya para pemula yang pengen melakukan bisnis ternak ayam dalam kampung apa namanya skala rumahan atau menggunakan bisa juga menggunakan kandang ya benar teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu pesan saya cintailah dan merawatilah hewan peliharaan anda seperti anda mencintai dan merawat diri anda sendiri saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati